assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning and what's up is it I hope you are very good and pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout yang kedua kemarin yang pertama sekarang tryout yang kedua PAT atau penelian akhir tahun untuk kelas 7 mantap pelajaran bahasa Inggris di semester 2 langsung saja kita ke number one ya misalnya ada 40 nanti berkembang native and strict kemudian berkembang cara menguruskan yang aktif kita ada one by one number one there is a dialogue between Sita Dini and Andri ya dari ada dialog antara Sita Dini sama Andri disana look at the jirefs what is jirefs jirefs itu adalah jerapa so you can make a footnote atau catatan kecil gimana catatan itu berisi kata-kata yang kira-kira kalian tidak tahu artinya kalian bisa catat disana jirefs itu artinya adalah jerapa they have curly eye laces what is eye laces eye laces itu adalah bulu mata dan di sini yes they do their alaces are adorable bulu matanya itu lucu kemudian Sita and look at the zebras zebra ya look at the zebras coba lihat zebranya ada zebra they have black and white strips on their bodies they have black and white strips on their bodies di tubuhnya itu ada strips atau warna hitam sama putih corak warna hitam sama putih kemudian Andri dia menyaut guys do you know what each zebra has different pattern kamu tahu nggak kenapa zebra itu warnanya beda-beda punya corak yang berbeda-beda dan Sita menjawab they do that's very interesting ya itu yang membuat mereka menarik and then the question is pertanyaannya what do they say about the animal apa yang mereka bicarakan apa yang mereka katakan tentang animal apa yang mereka bahas dalam percakapan tadi nomor satu A Sita says that jirefs has curly eye laces Sita tadi ngomong karo jerabah itu punya curly eye laces Sini di paragraf pertamaan sudah ada they have curly eye laces Sita they have curly eye laces ini betul ya kita give dulu yang B Andy says this each zebra has the same pattern bukan the same pattern ya ini different pattern ya Andri tadi bilang zebra itu punya corak yang berbeda dengan corak yang sama kalau warnanya sama hitam dan putih cuma coraknya itu berbeda berarti B salah kemudian yang C Sita says that jirefs has black and white strips Sita they have black and white strips on their bodies Sita says that jirefs has black and white strips betul enggak bukan ya yang strips nya hitam yang dan putih itu zebra bukan jirefs ini juga salah ini salah Dini says that zebras have curly eye laces yang punya eye laces tadi adalah jirefs ya jadi yang betul adalah yang A oke dan number two their LSS are adorable what is the synonym of the underline word adorable itu sama dengan beautiful beautiful adorable lucu, lucu, cantik, lucu di tempatnya jadi kebersamaan katanya adalah beautiful dan nomor tiga disini ada monologue this is my house ini mendeskripsikan tentang his house tentang rumahnya hello my name is Andri hello my name is Andri and this is my house my house is a white peak halo nama saya Andri my house is white peak rumahku cukup besar it has got two floors a ground floor and the first floor jadi dia punya dua lantai 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 bawah ma la la does it has also got an attic and staging ectic itu apa ya semacam loteng lantai yang paling atas yang masih bisa digunakan sebagai tempat itu etic kalau receiver ini ada ruang bawah tanah Jadi dia punya loteng di atas dan ruang bawah tanah di bawah jadi ada empat ruang ya basement kemudian ada ground Atau ada ruang bawah, kemudian ada first floor, lantai satu, kemudian ada attic atau loteng. Di ruang bawah ada semacam tempat yang luas, semacam aula. The kitchen, the pantry, the living room, a big dining room, and toilet. Jadi di ground floor itu isinya, selain hall ini tempat pertemuan, semacam aula gitu. Kemudian ada kitchen, ada dapur, pantry, dapur bersih, dapur kotor. Kemudian living room, itu ada ruang tamu, ruang santai. Dining room, itu ada ruang makan, dan ada toilet. On the first floor, there are three bedrooms. One bedroom and a big corridor. On the first floor, kalau ini ruang tengahnya, itu ada three bedroom, tiga kamar tidur, kemudian one bathroom. So this is a different, bedroom itu ruang tidur, bathroom itu kamar mandi. Dan ada satu kamar mandi, and a big corridor. Dan ada ruang terbuka di sana yang cukup luas. My bedroom is between my parents' bedroom and the bathroom. Jadi kamar saya itu di antara my parents' bathroom, kamar orang tua saya, and the bathroom. Dan kamar mandi. My sister's bathroom is in front of mine. Jadi ruang tidur kakak perempuannya itu di depan kamarnya. Kamarnya Andri tadi ya. I love my bedroom, but I also like the attic. Saya suka kamar saya, tapi saya juga suka di attic itu loteng. Ruang di atas yang masih ada ruang untuk santai. Namanya attic. In the attic, I keep some of my books and my old toys. Jadi di loteng itu tempat menyimpan buku sama old toys. Mainan-mainan zaman dulu ya. I like to spend my time there because it is very spacious and there is a big sofa there. Dia suka menghabiskan waktu di sana karena di sana itu luas, very spacious. And there is a big sofa, ada sofa yang cukup besar. Kemudian where I sometimes take a nap. Kadang-kadang saya tertidur di sana, on the sofa. Di basement itu biasanya buat tempat-tempat nyuci, tempat-tempat washing machine, mesin cuci, mesin pengering, dan jemuran. At the back of the house, there is also the garage. Di belakang rumah ada garasi. Where my parents park the family car. But memarkirkan mobil. And lovely garden. Di situ ada kebun. With many green space. Flowers. Banyak tumbuhan di sana. Banyak iju-juju di sana. To swim and a small swimming pool. I love my house. It is very comfortable and cozy. Di sana juga ada ayunan, kemudian ada swimming pool, ada pelam renangnya. Pokoknya rumahnya itu very comfortable, sangat nyaman, dan sangat nyaman, sangat enak. In number two, the question is how many floors are there? There are two floors. Yang pertama adalah ground floor and first floor. Ada dua. Jadi jawabannya adalah yang A. Where is the living room? Living room berada di mana? Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian cari kata kuncinya, living room, kemudian kalian skimming, kalian cari di teks. Jadi kalian tidak perlu baca semua teksnya, tetapi keep the keyword. Jadi kalian keep the keyword, kata kuncinya dulu. Kemudian kalian cari kata living room di sana. Mana ada kata living room. Di sini ya, living room. Kemudian kita baca satu kalimat full. On the ground floor, di lantai bawah, di ground floor ini, there is a hall. The kitchen, a pantry, and the living room. Seperti living room itu berada di ground floor. On the ground floor. Itu cara mengerjakan secara skimming. Number five, what does he like to be in the attic? Apa yang dia suka lakukan di attic, di loteng. Kita cari kata kuncinya, etik di sini. Kita cari etik. Oke, sekarang kita baca. I love my bedroom, but I also like the attic. Saya suka kamera saya, tapi saya juga suka di loteng. In the attic, I keep some of my books and my old toys. Tempat menaruh buku dan old toys. I like to spend my time there because it's very spacious and there is a big sofa where I sometimes take a nap. Jadi dia suka di sana karena very spacious di sana. Kemudian ada sofanya buat tidur. So, jawabannya adalah yang A. Karena very spacious, kemudian ada big sofa, to take a nap. Jawabannya yang A. Ini pertanyaan di sini, semuanya ada di dalam teks. Jadi kalau kalian misalkan tidak tahu artinya, kalian cari di teks itu ada jawabannya. Tinggal kalian memahami pertanyaannya seperti apa. Number six, it is very comfortable and cozy. Confortable di sana artinya adalah, persamaan katanya apa? Confortable. Confortable itu artinya adalah nyaman. So, making somebody feel relaxed. Berarti di sana, di etik itu, making somebody feel relaxed. Di sana itu bikin seseorang relax ataupun santan. Jadi dia nyaman atau comfortable. Kemudian teks selanjutnya, di situ ada my cute white. White di sini putih. Putih itu artinya apa? Nanti kita baca. Hello everybody, my name is Dian. I live in a small village. I have a pet. Nama saya Dian, saya hidup di desa kecil. And then I have a pet. Saya punya hewan peliharaan. His name is white. Namanya white. White di sini nama, bukan warna. It is rapid. Itu adalah seekor kelinci. His fur is white and has black sport. Bulunya itu ada putihnya, dan ada hitamnya sedikit. It has long ears and short tail. Ipengnya panjang, kemudian tail itu buntutnya pendek. He also has big eyes. Matanya besar. My rabbit like to eat carrot and other fish table. Jadi, red bit-nya atau pelincinnya itu suka makan. Carrot itu adalah wortel. Kemudian vegetable itu tumbuhan. Remember to take a footnote. Jadi, kalian bikin notes ataupun semacam catatan. Kalau kata-katanya enggak tahu artinya, kalian bisa catat di situ. Kemudian, I bring white to the veterinarian. I bring white to veterinarian. Veterinarian itu adalah dokter hewannya. Remember, veterinarian itu dokter hewan. Kalau dentist itu dokter gigi. Kalau dokter biasa, dokter umum itu ya, it's a doctor. When he does not look well. Jadi, dibawa ke dokter hewan kalau dia enggak sedang sakit. I love that very much. Saya sangat suka white very much. Number seven, how do white eyes look like? You do not understand the meaning you can find out in the text. Jadi, ini text piece itu pertanyaannya jawabannya itu ada di text semua. Kalau kalian teliti, kalian bisa temukan di dalam text. So, how do white's eyes look like? He also has big eyes. Berarti, siapannya adalah big eyes. Number eight, what does white eat? So, what does white eat? Apa yang dimakan sama the rabbit? Merabit likes to eat carrot and other fish table. Supamakan, carrot and fish table. So, the answer must be B. Number nine, when does the writer take white to the veterinarian? Remember what is the veterinarian? Veterinarian is a dokter hewan. Kapan dibawa ke dokter hewan? Veterinarian? White? I bring white to a veterinarian when he does not look well. Jadi, ketika dia sakit. Ketika dia tidak sehat. Ketika dia tidak sehat, ya sakit. Number ten, you can put the food in the blah 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 to keep it fresh and cool. Nomor sembilan, tadi text-nya sampai sini. Ini pertanyaan baru. Kamu dapat memasukkan makanan di blah 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 to keep it fresh and cool. Microwave? It's like an oven. Refugee? Ini kulkas. Jawabannya yang B. Stuff itu kompor, rice cooker. Rice cooker. My classmate always smiles and has many friends. She is always smiles, kemudian punya banyak teman. Itu artinya friendly. Friendly itu ramah. L-A-Z malas. Malas. Sehat. Okay, then. Other text. It's about my favorite teachers. I have a favorite teacher in my school. He is Mr. Danny. He is my English teacher. He is 30 years old. He is tall and handsome. Jadi dia punya guru baru. Namanya Mr. Danny. English teacher. 30 years old. Usianya 30 years old. Kemudian, what is the description? He is tall and handsome. He has round eyes, a pointed nose, and thick lips. Round eyes. Matanya bulat. Hidungnya manjung. Bibirnya tepat. He has straight hair. And that always look neat. Rambutnya lurus dan selalu terlihat rapi. He is the strict and disciplined person. Dia ini orangnya disiplin. He also has long mustache and beard. Mustache itu kumis, beard itu pre-walk. So this is about the physical appearance. Deskripsi tentang juri fisik. Firely dense. Firely dense itu lebat. Maksudnya jenggotnya itu lebat. His skin is brown. Kulitnya coklat. He is very diligent. So remember? Kata yang sering digunakannya. Diligent, intelligent, smart, clever. Itu sama ya. Ini rajin. Tadi sudah disiplin. And diligent double. He is also smart and honest. She loves music very much. Suka musik. And he is very good at playing guitar. Dia bisa bermain gitar dengan baik. He is a good person and we love him very much. Orang baik, good person, and love him very much. Number 12. So who is Mr. Danny? Who is Mr. Danny? Yes, the writer's teacher. The English teacher. Number 13. How does he look like? So what is the physical appearance? Seri fisiknya apa tadi sudah di spotkan? Detects. He has round eyes. Round eyes. Nobody know. Pointed nose. Not flat nose. Round eyes. Pointed nose. Thick lip. Tebal. So jawabannya yang C. Round eyes. Pointed nose. Thick lips. And straight hair. Is his skin brown? Warna kuritnya. Brown. Jawabannya yes. Ini yes. Ini yes. Pakai yang mana? Karena yang question wordnya pakai is. So jawabannya yes. It is. Kalau diawali dengan does. Jawabannya yes. It does. Number 15. What do you think about Mr. Danny? Diligent, smart, and honest person. Smart, honest, lazy, no. Tidak disebutkan. Strict, but not disciplined. Dia ini discipline. Dibukkan. Smart, but not disciplined. Jawabannya yang A. He is very diligent, smart, and honest person. A place where aircraft regularly take off and land with buildings for passenger to wait in. Tempat di mana pesawat itu take off dan landing naik sama turun. Kemudian disana ada building for passenger untuk penumpang menunggu. Itu namanya apa? Namanya airport. Station, no. Train station, no. Parking arah, no. Jawabannya yang A. 17. Blah, blah, blah. Many people. Kita cari subjectnya. Karena disini verbnya ada objeknya is many people. Berarti dia jamaat. Jamaat. Because many. So, the answer must be there. There are many people standing outside the movie theater. Lalu disini person. Makanya is. There is a person. Berarti orangnya cuma satu. Karena orangnya banyak. Many people. So, the subject must be there are. Number 18. Nah, ini tunggal. Objeknya. Kita lihat objeknya. Tunggal. 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 Pakai E. Kalau ini kan many people berarti banyak. Kalau E berarti satu. Seekor kucing kecil. A small cat. Berarti pakainya is. Karena. Tunggal. Berarti jawabannya yang A. There is a small cat. Kalau ini there are. Tunggal. Many people. There are many people. Karena banyak. Ini karena sedikit. Maka there is a small cat. Number 19. We use this thing to cook our meals. We use this thing to cook our meals. Untuk memasak makanan. It is stove. Yang kompor. Untuk memasak. Neftu peso. Rak. Ini baskom. Yang dimana untuk memasak apa? Kompor. Stoof. Nomor 20. I got this thing from my uncle. I forget. What. It is called. It is round and it is long. And it's used for looking at the start. I got this thing for my uncle. I forget about it's name. Dia dapat sesuatu dari his uncle. Jadi dari pamannya. Kemudian dia rupa. Namanya apa? It is round. Dia itu bulat. It is long. Panjang. And it's used for looking at the stars. Untuk melihat bintang. Itu apa? Teleskop. Teleskop. Teropong. Kalau mikroskop itu yang digunakan. Itu yang di lab. Itu yang melihat benda-benda kecil. Nomor 21. Di sini ada 4 pictures. Kemudian pertanyaannya. She is an old woman. Ini dari deskripsi pertama. Kita sudah tahu. Pasti jawabannya yang A. She is short and plump. She has short, curly, gray hair. Gray. Warnanya abu-abu. Rambutnya. Griting. Kita sudah tahu deskripsinya. Pasti yang A. Nomor 22. Debbie. Mom, I am home. What are you cooking? Mom, saya pulang. Kamu senang masak apa? It smells so good. Baunya kelihatannya enak loh. Kemudian, Mrs. Andrin, ibunya maksudnya. I am making fruit pudding. Dia bikin puding buah. Please seal at first in the. Di mana? Ditaruh di mana dulu? Refugeur. Berbeku dulu. Please seal. Tempatkan di kulkas dulu. Baru boleh dimakan. Dan ini ada dialog between Mr. Andrian and Dina. What can I help you with today? Apa yang bisa aku bantu hari ini? I need to check out this book. Saya mau memperiksa buku ini. I'm going to need your member card. Saya butuh kartu member kamu. I don't have a member card. Saya nggak punya kartu member kok. Why don't you apply for one right now? Namanya kamu nggak buat sekarang. So that would be great. Kelihatannya bagus. Ide yang bagus. Please fill out this application. Silahkan isi form ini. Form application ini. Form pendaftaran. Pembuat kartu member. Oke. Here you go. Sudah diisi. Kemudian Mrs. Andrian dia kasih. Here's your card. Ini kartunya. Sudah isi application. Formulir pendaftaran. Kemudian baru dikasih kartunya. Dan Dina. Thank you. Where did the conversation probably take place? Di mana? Ini karena dia mau check this book. Dia mau lihat bukunya. Ini bisa antara kalau tidak di library, ya di toko buku. Tapi karena di sini ada member card, berarti di library, di perpustakaan. Be careful. The difference between laboratory. Kalau laboratory itu, laboratoriumnya. Kalau library itu, perpustakaan. Classroom, kelas. The canteen. Cantin, sekolah. Number 24. Mother, where is your father? Bapakmu mana? Bapakmu mana? Kemudian Diana. He is in the blah, blah, blah. He is going to repair my bicycle. Repair my bicycle. Biasanya di mana kalau repair my bicycle? Kalau menservis sepeda itu di garage, di garasi. Garden, ya bisa juga. Tapi alat-alatnya kan tidak kompet. Di garden bisa. Tapi lebih tepatnya itu di garasi. Karena dia sedang service. Dining room? Tidak bisa. Karena ini tempat makan. Living room, ruang tamu. Apalagi. Jawaban yang benar adalah garage. And then number 25. Ini ada teks. Hello, my name is Sita. I live in Sindang, Indramayu. Let me tell you about my daily activities. Dia menceritakan tentang daily activities-nya. Namanya Sita tinggalnya di Sindang, Indramayu. Every school day I get up very early in the morning. Sometimes my younger sister Aulia wake me up. Setiap hari dia bangun pagi. Kemudian kadang-kadang young girl sister, adik perempuannya itu namanya Aulia, membangunkannya. She is diligent girl. Dia itu gadis yang diligent, yang rajin. She share a room, but we sleep on different beds. Jadi mereka tinggal di satu kamar yang sama, tapi bed-nya itu berbeda. I always go to school early in the morning. Saya berangkat pagi setiap hari, setiap morning. My school is about three kilometers from my house. Jaraknya kira-kira tiga kilometer. After school, I join an extracurricular activity with my best friend. Setelah dia sekolah, dia ikut ex-school. Her name is Nabila, dengan best friend-nya namanya Nabila. I often visit Nabila's house. Kadang-kadang dia juga sering berkunjung ke rumahnya Nabila. I usually go there in the afternoon. Dia biasanya ke sana kalau siang hari afternoon. Her hobby is playing guitar. Hobinya itu bermain gitar. He usually play it in the afternoon from 3 to 4. Biasanya dia mainkan gitarnya itu di siang hari jam 3 sampai jam 4. Jam 4 kan sore, Pak. Kalau di Inggris, kalau di luar negeri itu, yang namanya afternoon itu after 12 o'clock. Jadi setelah jam 12 itu masih afternoon. Kalau sebelum jam 12 itu good morning. Walaupun dia sudah panas jam 11, itu masih good morning. Tapi kalau sudah melewati jam 12, itu baru afternoon. Sampai sore, sampai jam 6, nanti baru evening. Atau sore, selamat sore. Nomor 25, the text mainly discussed about tentang apa ini? Nabila atau Sita? Ya, Sita's daily activity. Yang ditanyakan Sita. Cuma Sita ini dia punya teman namanya Nabila. Teks ini menceritakan Sita apa Nabila? Lebih dominion menceritakan Sita. The following statement are true, except semua pernyataan itu benar, kecuali yang dibalik. Sita has two sister. Dia punya hanya satu sister saja. Sita always go to school early in the morning. Ini betul. Selalu pergi pagi. Auliyah is diligent girl. Auliyah is diligent girl. Betul juga sini. She is a diligent girl. Maksudnya Auliyah. Sita often visit Nabila house. Sita often visit Nabila house. I often visit Nabila house. Berarti yang salah mana yang accept? Yang betulnya kan yang salah. Berarti yang A gitu. Ini ada gambar. Ini gambarnya kalau kita lihat dari bajunya, dia pasti lawyer. Lawyer itu pengajar. Jadi apa yang itu belajar? Lecturer adalah dosen. Carpenter adalah tukang kayu. Engineer adalah tukang insinyur. Apa yang itu tukang insinyur? There is the conversation between Dian and Gio. Hey Gio. What does your father do? Kalau ada pertanyaan, what? Remember, what is for asking about person and job? Job and occupation. Jadi pertanyaan, what itu? We're asking about job and occupation. Untuk menanyakan pekerjaan. Bukan what itu apa. Apa bapakmu? Bapakmu apa? Tapi apa pekerjaan bapakmu? My father is blah blah blah. He makes thing out of food. Okay. Membuat sesuatu dari kayu. And repile them. So he is a carpenter. Tukang kayu. Lumber tukang pipa. Tyler penjahit. And butcher penjual daging. Please remember to take a footnote. Or sometimes like that. Jadi kira-kira kalau ada kata yang sulit, yang tidak tahu artinya, kalian bisa catat di sana. Then number 29 to 31. Conversation between Sita and Dini. Dini, your room is very unique and large. It has things with many different colors and shapes. Dini, your room is very unique and large. Your room di sini maksudnya ruangan. Bisa kamarnya. It has things with many different colors and shapes. Warnanya colorful atau berwarna-warni. Kemudian bentuknya berbeda-beda. Yes, that's right. It has two dark brown chairs. Yellow bed and a round table. Misalnya ada chairs, ada bed. Kemudian ada round table. And bookshelf. Terak buku ada meja punter. Kemudian ada brown chairs. Kursi coklat. We know from the conversation that Dini's room is very unique. Okay. Number C salah. Kemudian colorful. Ini many color sama dengan colorful. Kalau tidak ada warnanya, apa namanya? Colorless. Colorful itu berwarna-warni. Kalau colorless itu tidak berwarna. Atau you can say transparan. Many things now. Colorful and many things with different shapes. Jawabannya yang A. Number 30. It's awesome. It's awesome. Ini biasanya dipakai. YouTuber-youtuber itu. It's awesome. So, the meaning is wonderful, amazing. Sama amazing, wonderful, awesome. Luar biasa. Amazing. Expansif, mahal, different itu berbeda, comfortable itu nyaman. So, the right answer is amazing. Awesome, amazing, and wonderful. It's the same meaning. And you have a very big TV. What is the synonym? Persamaan katanya big apa? Ya. Yuk. Yuk itu adalah besar. Terus small itu kecil. T ini juga kecil. Good itu baik. Jawabannya yang T. Big and huge. Remember the superhero Hulk. H. Yuk. Number 32. My name is Fina. I am blah, blah, blah. I am working in a laboratory. I am wearing a white lab coat, rubber gloves, and hat to cover my hair. Sometimes, I wear goggles to protect my eyes and mask to cover my mouth and nose. Siapa pakai krepper, kemudian lab coat, just laboratorium. So, he is a scientist. Krokodil is four legs semi-aquatic. Semi-aquatic itu maksudnya hidup di dua alam. Semi-aquatic. Jadi di air sama di darat. Carnivorous, carnivorous artinya dia memakan daging, reptiles, hewan melata. Semi-aquatic, carnivorous, reptiles. Berarti dia hidup di dua alam, makan daging, kemudian hewan melata, reptiles. Who tend to live in a freshwater habitat such as lakes and river. Biasanya hidup di lakes, danau ataupun sungai. And what does it like to eat? Ini katakunya di carnivorous. Artinya he like eat meat, makan daging. Carnivorous itu carnivorous. Kalau herbivorous itu he eats, ya fruit bisa, vegetable bisa, artinya dia vegetarian. Tapi kalau carnivorous itu makan daging. Ini ada gambar di sini. I left on land. Ini deskripsinya. Kalian suruh milik gambarnya. Ini ada. Ini harusnya gambarnya. Ada empat ya. Wait a minute. I am a wild animal. Iwan buas, ya. People call me the king of the jungle. King of the jungle. So what is the answer? You know, what is the king of the jungle is the lion. Raja hutan. Number 35. I swim in the sea. I swim in the sea. Semuanya binatang laut. Water animal. I have got sharp teeth. Giginya tajam. Sharp itu tajam. Yang mana? Yang A. He is a shark. This is dolphin. This is shark. This is a sea horse. This is crab. Mr. Crab. Number 36. The room is very hot. So you can use this object. It is an electric device with blades and quick blade. So what is the things? The room is very hot. So you can use this object. So you can use this object. So you can use this object. Kalau ruangnya panas, kalian bisa menggunakan alat ini. Water heater, nanti malah panas, ya. Refici heater. Volkas. Broom itu sapu malah. Buat apa? Jawabannya yang fat. number 37 this is a song the title is home the singer is Michael another summer day he's come and gone away Paris and Rome I wanna go home and the question is what is the title of the song judulnya yang ini yang atas who is sing a song siapa penyanyinya Michael what does the song tell us about a million people I still feel all alone just wanna go home I miss you to her home dia pengen pulang pengen mutik gak bisa mutik di cekat polisi what does the song tell us about what does the song tell us about the writer want to go home pengen pulang memutik where we can find this object kira-kira dimana ini yes in the bathroom in the bathroom so remember the differences between bathroom and bathroom kalau bathroom artinya kamar mandi kalau bedroom kamar tidur this is all the multiple choice ada 40 soal multiple choice kemudian sekarang kita ke soal isi number 41 fill in the gaps titik-titik maksudnya use the words in the box ini yang tepat yang mana my uncle love to tell jokes jokes itu suka ngelawak to make us laugh untuk membuat kita tertawa so he is funny lucu karena dia suka bikin jokes dan bikin orang utang she never talk a stranger dia ini gak pernah ngomong gak pernah ngomong keras pernah ngomong banter-banter berarti dia ini she is very shy i like doing sport and physical activities dia suka sport olahraga dan physical activities so i am very energetic pose oke oke Don't just think Ini berarti sisanya selfish 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 Itu artinya Jujur Selfish Take time to be selfish Gunakan waktu Untuk berbuat Jujur Nomor 42 Ini ada text My name is Danny I use the web only on weekends I visit a lot of website My favorite website Are game website And science website Jadi dia ini cerita Kalau weekend suka buka website The favorites is game website Website game Sama science website And I'd like to know About all the latest invention Dia itu bisa tahu Invention itu sama Kayak discovery Penemuan-penemuan baru Yang terbaru Atas tiang Yang terbaru I like science very much Dia suka science Juga ilmu pengetahuan And I want to be a scientist Dia pengen jadi ilmu So what does Danny want to be He want to be A scientist Yeah Scientist Jawabannya I want to be a scientist What kind of website Does he like Game website And science Website Jawabannya Do I He like Game website And science website When Kapan 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 Ketika Tanya waktu When does he visit The website On Weekend Ketika Weekend What does he visit Science website Because Ya ini dia tahu The latest Invention Because He know About All the latest Invention Karena dia bisa tahu Penemuan-penemuan Terbaru The latest Invention It's some With discovery Number 43 What is the object Ini kita Ada deskripsi Kemudian kalian Disuruh Gasing meaning What is the object Bendanya apa Atau Hewannya apa Number 43 It is for Writing letters Untuk menulis surat On the whiteboard Berarti apa Buat menulis surat On the whiteboard Sorry Untuk menulis 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 Menurut Di whiteboard This Marker Marker output Marker There are For cutting things It is Untuk memotong Sesuatu Gunting 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 tulisannya Scissors 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 It is for sharpening Your pencil Untuk menajamkan Pensilmu Namanya Sharpener 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 It is for sweeping the floor Namanya broom Broom Marker Marker Scissors Scissors Sharpener And broom No.44 What city likes And does not like Butter school At the text I am proud of my school I am proud of my school Our teachers are smart They have many good books And magazines In our school library The classrooms are not big And they are clean And tidy But the school yard But the school yard is very small There are not many plants So it is very hot In the afternoon We only have the terrace When we are not in the classroom So the terrace is very crowded During the break Yang disukai dulu Yang disukai apa kelasnya Misalnya Ya punya banyak buku Sama library Sama magazine Yang thinks he lies Clean and tidy Bersih dan rapi Yang disukai Yang tidak disukai sekarang Yang tidak disukai Yang warna biru Sekolahnya tidak besar The classroom are not big Kemudian The school yard is very small Halaman sekolahnya Kecil There are not many plants Tidak ada banyak pohon Jadi Panas Kalau siang Cuma punya teras When we are not in the classroom Kemudian terasnya Prodate Nah ini yang Does not like Semuanya ada di dalam teks Tinggal kalian Menuliskan kembali Number 45 Fill in the blanks With has and have Kalau have itu digunakan Untuk jamak Objek jamak Kalau has itu digunakan Untuk Tunggal Dan kalimat Dari subject Kemudian verb Kemudian object Ini struktur kalimat Seperti ini Subjeknya True D D Ini jamak Di mereka Berarti banyak Maka pakainya Yes See because only one Yes See kan cuma satu orang Dia Das Bobby Bobby juga Satu orang Yes Rabbits Nah ini Rabbits ini Karena pakai As Maka Banyak Kalau banyak Pakainya Have That's all The It's very simple Has and have If you find The subject Is Singular Kalau subject Itu tunggal Maka Pakainya Has But if The subject Is plural Kalau subject Itu jamak Maka Verbnya Itu Pakainya Okay That's all About The text Terima kasih Bertemu Kembali Di pembahasan Tryout Yang selanjutnya Good morning And see you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak